Seorang kakek berusia 61 tahun ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar indekos di Jalan Tanjlik, Kelurahan Soekanegara, Purwokerto Timur. Korban ditemukan dalam keadaan mengeluarkan darah dari mulutnya pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 2 siang. Warga Jalan Tanjlik dihebohkan dengan penemuan jasad seorang kakek di dalam kamar kos di Jalan Tanjlik RT 03 RW 09, Kelurahan Soekanegara, Kejamatan Purwokerto Timur, Banyumas, pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Korban ditemukan dalam keadaan mengeluarkan darah dari mulutnya oleh salah satu penghuni kos lainnya. Menurut keterangan anak dan warga setempat, korban mempunyai riwayat penyakit jantung dan akhirnya meninggal karena sakit. Sebab tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Diketahui korban berasal dari Bekasi yang tinggal di Purwokerto dan bekerja sebagai penanam benih anggur di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto. Penghuni kos lain, Septian, mengatakan kakek itu berusia 61 tahun dan selalu ramah terhadap penghuni kos lainnya. Ia mengatakan setiap pagi si kakek selalu menyapa penghuni kos. Akan tetapi sudah dua hari terakhir ia tidak terlihat sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Saya tahunya jam 2, itu kondisinya dari saya ketemunya terakhir ya, kamis pagi. Terakhir kamis pagi, cuma dua hari tidak keluar dari kamar. Ini tadi jam 2 tak cek, ternyata sudah bersibah darah dari mulut sama hidup. Berdasarkan keterangan tim medis, korban sudah meninggal 6 jam sebelum ditemukan dan tidak ada tanda-tanda bekas penganiayaan. Sementara ini, korban sedang berada di rumah sakit Margono untuk menunggu pihak keluarganya. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Memuartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.